Baiklah adik-adik untuk soal nomor 1 disini mengenai himpunan bagian Diketahui disini himpunan A memiliki anggota A, B, dan C Kemudian diminta untuk menuliskan seluruh himpunan bagiannya Nah kita bahas terlebih dahulu himpunan bagian Himpunan bagian Himpunan bagian ini merupakan Kami kasih contoh langsungnya saja Himpunan bagian ini bila Bila himpunan A Merupakan himpunan bagian Merupakan himpunan bagian B Maka disini maka Seluruh Anggota A Termuat Pada B Begitu juga apabila Dan juga Apabila Himpunan A ini sama dengan himpunan B Jadi untuk mengerjakan soal himpunan bagian Kita harus memuat Himpunan-himpunan yang muncul Atau yang mungkin dapat dibentuk dari anggota-anggota himpunan ini Di atas ini Kita langsung contoh pada soal Yang pertama Himpunan A Itu memiliki anggota A, B, dan C Nah Himpunan bagian yang pertama kali kita tuliskan Apabila terdapat soal diminta untuk menuliskan himpunan bagian Maka himpunan bagian yang pertama Adalah Himpunan kosong Himpunan kosong ini pasti merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan Maka kita harus menuliskan himpunan kosong Kemudian yang kedua Ini himpunan dengan satu anggota Himpunan dengan satu anggota Satu anggota Kita tuliskan Himpunan A ini yang memiliki satu anggota itu adalah Yang pertama Ada Anggota A saja Kemudian anggota B saja Dan Anggota C saja Yang ketiga ini dengan dua anggota Ini bisa saja A dengan B Atau A dengan C dan Atau B dengan C Nah selanjutnya Yang terakhir dengan tiga anggota Ini himpunan bagiannya tentunya hanya satu Yang ini A, B, dan C Maka dapat kita simpulkan Di sini himpunan bagian dari A Himpunan bagian dari himpunan A Adalah kita tulis semua dari himpunan kosong Kemudian ada A, ada B, C Kemudian A, ada A, B, ada A, C Ada B, C Dan yang terakhir ada A, B, C Nah ini adalah jawaban dari soal yang pertama Yang pertama Tama